Tim Inafis Polresta Samarinda memasang garis polisi di rumah Juwanah. Gadis cantik yang ditemukan telah menjadi tengkorak. Petugas juga membawa barang-barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan. Tim Inafis Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu sore memasang garis polisi di mobil dan rumah korban di perumahan kehutanan Samarinda. Pemasangan dan pemeriksaan juga dilakukan di mobil milik korban. Sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pembunuhan diamankan ke Polresta Samarinda, guna penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya Juwanah, gadis cantik yang dilaporkan hilang selama 16 hari, ditemukan telah menjadi tengkorak di Jalan Poro Samarinda Kutai, Ketanegara. Juwanah menjadi korban pembunuhan rekan kerjanya di dalam mobil. Terisama Rinda Kalimantan Timur, Mas Kardiansa, AINews, melaporkan.